Intro Hey yo what's up bro kembali di negara saya divoy yaitu focus on you Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja guys ya Oke hari ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Normal Film yang bergenre drama dirilis di Amerika pada tahun 2007 ini Film ini menceritakan tentang kehidupan berapa orang yang mengalami terjadi sesuatu insiden yang sangat tragis di masa lampau Sebelum ceritanya dimulai jangan lupa untuk klik tombol subscribe Supaya kalian gak ketinggalan update video terbaru dari kita ya guys ya Langsung saja let's go intro ya guys ya Film bermula dengan kisah dengan seorang ibu yang terus menerus bersedih setelah anak sulungnya meninggal Hari bulan dan tahun berganti namun ia masih belum bisa mengikhlaskan kepergian sang anak yang meninggal karena insiden kecelakaan mobil Ibunya yang bernama Catherine ini pun menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah Di samping itu pula rasa kehilangan terhadap sang anak membuat sering menelpon suaminya secara tiba-tiba Sekedar hanya untuk memastikan keadaan yang membuat suaminya terkadang menjadi sangat risih guys ya Di tempat lain terlihat seorang pria yang bernama Walter Ia yang merupakan seorang dosen pun sedang mengajar di kelas Dan ketika kelas sudah selesai Walter ini dihampiri oleh salah satu siswanya yang bernama Sherry Sherry pun meminta kepada Walter untuk mengizinkannya mengiuti kelasnya Dari Walter hingga ia lulus melihat Sherry ini cukup sibuk sebagai mahasiswa merangkap Sebagai seorang pembawa acara dan karena paras dari Sherry yang cukup menawan Agriel pun mengizinkannya tanpa perlu berpikir panjang lagi ya guys ya Kembali lagi kepada Catherine yang sedang menikmati acara makan-makan bersama dengan kerabatnya Meskipun suasana cukup ceria Namun Catherine tetap belum bisa melepaskan senyumannya kembali Dimana sepanjang acara tersebut Catherine terus-menerus terlihat muram ya guys ya Dan di tempat lain pula terlihat seorang pemuda yang baru saja keluar dari penjara Ia adalah Jordi guys ya Yang tertangkap setelah diciduk mencuri mobil barang temannya Saat keluar dari penjara si Jordi ini pun dijemput sama bapaknya yang bernama Card Card pun bilang kalau dia sama Alice sudah menunggu di rumah Jordi pun jadi salpok sama yang namanya Alice yang ternyata merupakan mama barunya Tapi Jordi ini langsung terang-terangan guys bilang ke bapaknya kalau dia gak suka sama si Alice Padahal dia belum pernah ketemu sama Alice sekalinya gitu guys ya Yang ngebuat si bapak jadi tersinggung dan mereka pada rada cek cok sedikit Sebelum pulang ke rumahnya kembali lagi Catherine yang terlihat lagi merendung sambil ngelihat sepotong koran Dan di koran itu ternyata terdapat berita tentang seseorang anak remaja yang tewas Dalam kecelakaan mobil dan remaja itu adalah anaknya si Catherine gitu ya guys ya Dari ekspresi bersalah yang mau mancar gitu guys ya Sepertinya di masa lalu Walter adalah orang yang menabrak anaknya si Catherine hingga tewas ya guys ya Dan sementara itu Jordi akhirnya bisa merasakan sarapan bersama lagi Dimana Kat yang mau berangkat kerja akhirnya bilang ke anak itu Kalau Jordi harus kerja meskipun kelihatannya kali ini cukup mampang Tapi dia gak mau anaknya terlalu manja apalagi label dari Jordi yang merupakan mantan nerapidana Jadi susah kalau mau cari tempat untuk kuliah Jadi jalan satu-satunya adalah ya cari kerja gitu guys ya Alice yang ternyata merupakan mama gurih pun gak bisa berbuat banyak Dan hanya diam saja ngedengerin argumen dan keputusan dari suaminya itu Kat juga menambahkan kalau dalam waktu satu minggu Ini Jordi gak bisa dapet kerjaan mau gak mau dia harus pergi dari rumah itu Karena dia gak mau Jordi ketergantungan sama duit orang tuanya Setelah itu ayahnya pun meninggalkan rumahnya untuk bekerja Alice pun mengampir Jordi dan menenangkannya dengan bilang kalau ayahnya itu sangat merindukannya Dan sayang banget sama dia Jadi Jordi emang harus dapetin pekerjaan secepatnya Namun Jordi yang tersinggung malah balik nanya secara sarkas Apa pekerjaan ibu tirinya itu Alice pun menjawab bahwa ia hanya ibu rumah tangga yang membersihkan rumah Jordi pun jadi gak senang dengan ibu tirinya itu Dan menegaskan kepada Alice bahwa ia tak akan pernah menjadi sosok ibunya gitu guys ya Di sisi lain Walter akhirnya nyampurin adiknya yang bernama Dennis disini Terlihat kalau yang menderita gangguan mental yang cukup parah setelah insiden kecelakaan di masa lalu Dan rupanya dia juga berada bersama Walter Ketika kecelakaan terjadi dan dia trauma banget setelah tanpa disengaja ngebunuh seorang pemuda Akhirnya ngambil sebuah langkah dengan ngelakuin konseling gitu ya guys ya Disana ia mengakui kalau pas kejadian itu dia benar-benar mabuk dan maksa untuk berkendara dengan mobilnya Alhasil kecelakaan maut pun terjadi ya guys ya Jadi janganlah guys ya mabuk-mabuk di jalan gitu guys ya Di tempat lain pula akhirnya terlihat kalau Jordi ini udah dapet kerjaan di sebuah toko pizza Jordi pun akhirnya ngerasa seneng banget gitu guys ya Karena satu beban hidupnya udah terlewati yaitu pas mencari pekerjaan gitu guys ya Nah sedang melamun sendirian di kamarnya ia pun gabut guys ya Dan memutuskan ngelakuin aktivitas layaknya kaum jomblo ngenas sih guys ya Kayak bengawan solo gitu guys ya sendirian di kamarnya Namun di tengah kegiatan itu nampaknya Jordi lupa untuk mengunci pintu kamarnya yang ngebuat Alice langsung masuk gitu aja Dan mencintu kegiatan Jordi itu guys ya Aduh Tapi gak lama setelah itu ia nongkrong di taman Tiba-tiba dia dihampiri oleh teman lamanya yang bernama Melissa Mereka berdua pun akhirnya mengobrol dan ngegibah sebentar sebelum akhirnya Si Melissa ini mengundang Jordi untuk join ke acara Pesta Week nanti gitu ya guys ya Keesokan harinya saat di kamar Jordi pun dihampiri oleh ibu dirinya yaitu Alice ya Dengan sopan Alice pun meminta maaf atas kejadian kemarin Dan menawarkan untuk mencuci baju Jordi sebagai tanda maafnya gitu guys ya Namun Jordi malah kesal dan menolak Dan menyuruh Alice untuk berhenti mencoba berusaha menjadi sosok ibu Jordi Tapi karena lumayan ribet dengan bawaannya akhirnya Sherry pun membantunya Awalnya hal ini membuat mereka berdua menjadi sangat canggung dan salting guys ya Karena keduanya kebetulan memiliki kebutuhan yang sama gitu ya guys ya Dan si Walter yang emang udah lama gak pernah berkeringat alias berpusrengan duniawi gitu guys ya Kalian tau lah ya guys ya Udah ngerti ya apa yang akan terjadi ya selanjutnya ya guys ya Yaitu nyen guys ya Dan di sisi lain pula kesedihan catering semakin terlihat Dan di saat ia pergi dan berada di jalan Setiap pemuda yang kepalanya gak plontos ia pikir sebagai anaknya Hal itu pun cukup memilukan mengingat catering itu masih belum bisa melupakan sang anak ya guys ya Keesokan harinya Jordi pun baru pulang ke rumah pun gak sengaja gitu guys ya Ngeliat Alice yang baru ganti baju Jordi pun awalnya bengong melengong kayak orang bego gitu guys ya Alice yang masih beriman pun berpikir gitu Bahwa semua ini udah gak benar Ia pun memutuskan untuk pergi dari sana Namun aneh di tengah langkahnya Imannya pun tergoyahkan guys ya Ia membuatnya seketika menghentikan langkahnya Di tengah kecanduan ini kedua orang ini pun seolah-olah mengikuti naluri bisikan dari Seton gitu guys ya Tentang resiko atau enaknya berpusrengan duniawi gitu guys ya Jordi pun memeranikan diri untuk mendetikati Alice Dan kalian udah pasti tau kalau alur dan suasana udah tegang gini Endengnya bakal ke arah mana ya guys ya Yang udah pasti nyen lah ya guys ya Namun di tengah kejadian itu terdengar suara panggilan Carl Yang itu sang ayah sontak mereka berdua pun menjadi panik Jordi dia gak punya pilihan airnya bersembunyi di toilet Kamar itu demi mempalingkan perhatian si suami gitu guys ya Nah Alice yang mau gak mau harus membuat Carl tidak curiga Ia pun merayu sang suami Itu dan berujung dengan aksi yang penonton harapkan ya guys ya Ya itu juga gitu nyen juga guys Di tengah aksi itu sang ayah yang tak fokus dengan keadaan sekitar Membuat Jordi airnya berhasil kabur Dan mengamankan dirinya dari coretan Jordi di kartu keluarganya ya guys ya Dan dari kejadian inilah hubungan Jordi dan Alice menjadi sangat akrab Sehari-hari nya Jordi si anak soleha ini dan baik hati ini pun Menghentikan peran sang ayah gitu guys ya Ketika sang ayah sedang sibuk dengan urusan kantornya gitu guys ya Anjeng Waktu pun berlalu dan Jordi yang lagi terdi tempat kerja pun disamperin sama Melissa Disana Melissa nanyain kenapa Jordi gak ikut join di pesta minggu kemarin Tapi Jordi dengan santainya menjawab kalau dia pas itu lagi sibuk Akhirnya Melissa pun mengerti kalau Jordi juga punya kesibukan lain Dan muncullah inisiatif Melissa untuk ngedekatin Jordi Ia pun memulai langkah dengan ngajak Jordi untuk pulang bareng malam nanti Sepulangnya mereka berdua si Melissa ini diajak mampir untuk mengobrol dan ngopi-ngopi dulu di kamarnya Jordi Tapi ternyata kopinya si Jordi ini habis Dan mereka berdua pun akhirnya cuma ngobrol-ngobrol aja di kamarnya Tapi karena situasi kondisi yang adem Mereka berdua pun seolah-olah mendapatkan bisikan jahat dari Satan gitu guys ya Namun sayang karena itu ya guys ya si mama gitu guys ya Notice ada mobil cewek di luar dengan perasaan cemburu Ia pun menghentikan kedua sejoli itu Akhirnya jadi gak nyaman berada disana Dia pun langsung balik ninggalin Jordi gitu guys ya Dan kehadiran Melissa pun ngebuat Alice ngerasa sedikit cemburu Dimana terlihat beberapa kali Alice ini nyindir perhatian Jordi Sambil rada-rada nyindir kalau Jordi lebih memilih anak yang masih seger Dibandingkan dirinya gitu guys ya Tapi Jordi gak mau terlalu banyak amir pusing Karena ia jenuh dengan hidup yang makin hari makin gak bener Dan dia pun lebih memilih untuk terus mepet ke Melissa Sementara itu Jordi juga memberanikan diri untuk menelpon Catherine Dan meminta maaf atas kematian anaknya Dimana Jordi ternyata benar-benar jerah dan ngerasa bersalah Gak hanya itu Jordi dan Catherine pun memutusin untuk kemutemu di pantai Disana Jordi benar-benar pecah dengan tangisan Sambil nyeritain kronologinya kejadian saat itu Jordi berpikiran jika kecelakaan itu gak mungkin terjadi Kalau dia gak nyopet mobil tangga Tapi dimana dia ngerasa lebih kesal ke orang yang nabrak mereka Karena Walter saat itu emang diketahui nyetir dalam keadaan mabuk Setelah pertemuan itu Catherine pun mundusin untuk mengikhlaskan anaknya guys ya Dimana ia kini berusaha untuk membakar barang-barang anaknya Yang tersisa untuk menghilangkan rasa sedih yang terpendam selama ini Tapi untungnya keputusan buruk untuk membakar barang itu bisa tercegah Dimana gak lama setelah apinya mulai menyalah Suami pun datang dan langsung menghentikan kedua orang itu Dan beruntungnya api bisa dipadamkan Di tempat lain juga Jordi yang baru pulang Ngerasa kaget melihat Alice yang babak belur Dan ternyata si Alice ini malah menyebarkan dan nyeritain ke suaminya Kalau dia sama Jordi ini sering lakuin perpuseringan duniawi Hal itu pun ngebuat suaminya jadi marah besar Dan gak cuma itu aja Si Alice pun akhirnya dihajar gitu guys ya Malah diajar sama sang suami Jordi yang baru balik juga kena bogem sang ayah Kat sangat kecewa atas perbuatan biada putranya Sampai akhirnya emosi kart udah memuncak Dan Jordi pun diusir dari rumahnya Ia pun pergi dari sana dengan kondisi babak belur Tapi akhirnya Jordi bisa menjalin hidup bahagia bersama Melissa Di tempat lain pula Saya akhirnya tahu kalau kecahakan itu bukan kesalahannya Akhirnya bisa kembali pulih Dimana terlihat ia keakhirnya bisa keluar dari kamarnya Dan langsung berkencan dengan cewek yang ia tunggu di aplikasi cari jodoh Setidaknya kakaknya Walter kini dihantui rasa bersalah Ia pun pergi ke rumah Catherine untuk meminta maaf Namun Catherine gak mau menerima sama sekali guys ya Dan film pun berakhir dengan Walter yang terlihat pergi ke sebuah restoran pisah Sambil menerima kenyataan hidup yang pahit Dan segitu dulu untuk video kita kali ini guys ya Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya Oke Jika kalian ada request film silahkan tulis di kolom komentar di bawah Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian gak ketinggal video-video yang bagus-bagus guys ya Dari aku guys ya Bye-bye Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya